Yang kedua, tentang manasik. Seluruh rangkaian ibadah manasik, itu Allah ujikan pertama kali kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan ditunaikan semua dengan baik. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada toaf, di dalamnya ada sa'i, di dalamnya ada lempar jumrah, di dalamnya ada kurban, di dalamnya ada mabid, ada wukuf. Semua itu dari perbuatan Ibrahim dan keluarganya. Insya Allah, saudara-saudara kita yang diberikan kelapangan harta dan kemampuan itu, banyak yang Allah mudahkan bagi mereka datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah manasik. Adapun kita yang berada di negeri kita, tidak menunikkan ibadah manasik, baik haji atau umrah, masih ada syariat yang bisa kita jalankan di antara syariat Nabi Ibrahim. Kita lihat yaitu uthiyah, berkurban. Syariat inilah yang diujikan satu-satunya hanya kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang lain. Nabi Ibrahim sebelumnya, Nabi sesudahnya tidak pernah dan tidak akan pernah diuji dengan cara seperti ini. Karena ini merupakan albala'um mubid, ujian yang nyata. yang kemudian Allah mengabadikan dan Allah informasikan kepada kita, agar kita mengikuti jejak beliau. Maka peristiwa yang terjadi, ribuan tahun yang lalu ketika masih Nabi Ibrahim hidup pada zamannya, Allah Jalla wa'ana, lama tidak memberi Nabi Ibrahim anak. Sampai dalam usia 80 tahun. Usia 80 tahun, beliau diperintah untuk kita. Salah satu di antara, yakni 10 fitrah, yang merupakan tohara. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim diperintah berkhitar, ketika usia 80 tahun, dan beliau berkhitar dengan sebuah alat pemotong atau pisau yang besar. Tidak ada apa pisau yang kecil seperti sekarang ini. Gede-gede dulu, mengerikan. Yang dipotong di khitar usia 80 tahun lagi. Kira-kira kalau zaman sekarang orang khitan usia 80 tahun, gimana Pak? Sudah wakil. Mungkin yang takut yang dikhitan atau yang mengkhitan. Dua-duanya takut. Tapi Nabi Ibrahim saat kala itu, sami'na wa'atwa'na. Seluruh perintah Allah dikerjakan dengan baik. Setelah khitan 4 tahun kemudian, beliau diberi oleh Allah karunia ana. Karena beliau berdoa terus. Makanya doa beliau itu diabadikan oleh Allah. Yaitu di dalam surah As-Sofat. Surah yang ke-37. Pada ayat yang ke-100. Allah Jalla wa'ala berfirman, Rabbi habdali minas salihin. Apa kata Allah? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak yang suara. Banyak yang suara. Banyak yang suara. Iya. Rabbi habdali minas salihin. Wahai Rabbu. Karuniakan kepada aku anak yang salih. Maka Nabi Ibrahim diberi kabar gembira oleh Allah. Pada ayat berikutnya. Apa kata Allah? Banyak yang suara. Seorang anak gulamun, gulam, halimun. Yaitu anak yang sabar. Nanti apa bedanya antara Ismail dan Ishaq. Kalau Ismail disebut, Adapun Ishaq disebut gulamun, halimun. Dalam surah Ad-Dariya. Halimun. Kalau Ismail halimun, yang sabar. Santun. Maka begitulah nanti keturunannya. Antara Bani Ismail. Yaitu bangsa Arab. Musta'aribah. Dan juga Bani Ishaq. Yang di dalamnya ada orang-orang Bani Isra. Isra'i. Ya. Ini. Jadi. Allah beri kabar gembira. Dengan kedatangan. Dengan kelahiran. Seorang anak. Yang digadang-gadang anak ini bertahun-tahun. Untuk meneruskan cita-cita dakwa. Tauhid. Untuk menegakkan li ikhla li kalimat illai di muka bumi. Maka anak ini. Adalah anak yang sangat dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim. Mulai dari sejak bayi. Sampai anak itu. Usia. Sampai anaknya Ibrahim. Bekerja. Kurang lebih antara usia 10 sampai 12 tahun. Dimana Ismail sudah bisa diajak untuk berusaha dengan Ibrahim. Saat itulah datang. Perintah Allah Jalla wa'ala. Dimana Nabi Allah Ibrahim. Di perintah untuk menyembeli Nabi Allah Ismail. Alayhi salam. Pada ayat berikutnya. Falamma balag ma'ahus sahya qala ya bunay. Ya bunayya inni arafil manami anni. Anni atbahuka fan zur ma'atarah. Qala ya abatif alma tu'mar. Setejiduni insyaallah. Setejiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Sampai anak-anak itu. Sampai anak-anak itu. Kusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim. Apa katanya? Ya bunayya. Inni arafil manami anni atbahuka fan zur ma'atarah. Bagaimana pendapat munah? Pikirkan. Diajak dialog anaknya. Supaya dia siap secara mental. Tidak mentang-mentang Ibrahim sang kekasih. Ibrahim Nabi Allah yang dekat dengan Allah. Begitu dapat perintah. Ismail ketika tidur mumpung gak tahu. Tahu-tahu dibekap, disembelih. Enggak. Diajak bicara. Diajak dialog. Dan sekaligus menguji. Dan membuktikan tentang janji Allah. Bahwa Ismail adalah seorang anak yang sabar. Apa jawab Ismail alaih-salaam? Ya bunayu. Qal. Hei babak. Besok apa yang diperintahkan kepadamu. Ya abatif almahtu umar. Wahai abak. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kerjakan. Kemudian statement yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang anak yang sabar. Apa katanya? Insya Allah kamu mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ini jawaban cerdas dari anak yang soleh. Tapi kalau anak cerdas tidak soleh. Kenapa saya, bapak? Saya kan masih muda. Bapak saja yang sudah tua. Yang sudah bau tanah. Kenapa enggak yang disembeli? Padahal usia beliau sudah berapa? Punya anak tadi berapa tahun? Ada yang mengatakan 86. 86 ditambah 11. 8 tahun kurang lebih. Sudah tua atau enggak? Sudah tua. Tapi inilah jawaban Ismail. bukti kalau Ismail adalah seorang anak yang sabar. Maka keduanya pun tidak melaksanakan perintah tersebut. Dimana Allah memerintahkan mereka mendatangi tempat yang bernama Mina. Maka keduanya keluar tanggal 8 Dulhijjah. Pada tahun itu. Hari itu disebut dengan terwia. Arti terwia. Karena memang keduanya masih ragu. Termasuk Ibrahim ragu. Ini kalau perintah Allah kelewat amat. Mungkin kalau bahasa kita. Tapi kalau bukan perintah Allah kok begitu juga. Salah satu di antara wahyu itu adalah mimpi hak para nabi. Masuk keduanya pun pergi ke Mina. Pada 8 Dulhijjah. Makanya orang yang haji dianjurkan keluar dari Maktah tanggal 8 Dulhijjah. Yaitu hari terwia. Itulah cara untuk menapaktilas perjalanan manusia-manusia mulia. Ketika sampai di Mina ternyata masih ragu-ragu. Maka keluarlah beliau dari Mina menuju ke Aro. Ke Arofah. Dan itulah kemudian yang dinapaktilasi dalam ibadah wukuf. Karena setelah dari Mina. Maka beliau keluar menuju Arofah. Di Arofah inilah beliau yakin. Wah-wah ini adalah perintah Allah. Yang harus segera dikerjakan. Makanya setelah dari Arofah. Balik lagi ke Mina. Setelah. Pergi ke Mina. Beliau berjalan di tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Musdharifah. Untuk mempersiapkan diri esok harinya. Di waktu duha pelaksanaan ibadah menyembeli kurban. Yaitu di mana? Kembali ke asal perintahnya. Di Mi. Di Mina. Tapi perjalanan menegakkan perintah Allah tidak berjalan mulus. Ingat. Dengkot syaitan yang bernama iblis. Paling tidak suka. Apabila hamba Allah itu takat kepadanya. Yang akhirnya iblis pun menyaru. Menyamar. Sebagai manusia. Yang menggoda Ibrahim. Menggoda Ismail. Agar perintah ini tidak dikerjakan. Maka dilemparlah iblis ini dengan batu. Satu kali lempar. Dua kali. Sampai tujuh. Mengecil-mengecil. Akhirnya dia hilang musnah. Inilah kemudian kita nampak tilasi. Dalam ibadah apa? Lempar jumrah. Tapi ingat. Lempar jumrah yang dilakukan oleh jamaah haji. Bukan melempar syaitan. Semata-mata dalam rangka zikrullah. Ingat Allah. Karena ketika kita melempar. Mengucapkan bismillahir. Allahu akbar. Dalam rangka mengingat Allah. Bukan melempar syaitan. Kalau melempar syaitan. Kena temanmu. Berarti temanmu syaitan. Kalau kamu kena lemparan. Berarti kamu. Bukan begitu. Semata-mata semua itu dalam rangka zikrullah. Ingat kepada Allah. Maka pada saat itu. Ketika keduanya sudah rela. Berserah diri kepada Allah. Maka saat itulah detik-detik mendebarkan. Dimana Allah pada saat yang tepat. Memanggil dari langit. Kata Allah. Pada ayat berikutnya. Yaitu ayat 103. Falamma aslama wa tallawulil jabid. Apa katanya? Dan ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Maka keduanya telah berserah diri. Dan ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Dan ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya.